Yohoho, balik lagi sama gue Ucup, kali ini kita main Blitz Mobile 3 lagi Oke guys, jadi di video gue kali ini, gue bakal coba main start lagi nih Gue udah kangen buat main start Jadi, mungkin agak lama kemarin gue dari video gue sebelumnya sampai video gue sekarang Karena gue lagi naikin arang kargin cemaru dulu sampai rengging 15 Soalnya start gue udah rengging 15 Jadi, game gue waktu kemarin masih level 13, eh rengging 13 Itu gak bisa di deploy mayor assist Jadi, gue harus nunggu game-nya sampai level 15 dulu Terus, untuk asisnya, gue pake fasto Gue pengen cobain asisnya pake fasto Untuk ngeboost damage Soalnya fasto gue tuh, selain damage-nya gede Terus, dia efeknya juga bagus, itu stun Jadi, tim gue sekarang gini nih, kalau untuk ini Gue pake start untuk gini main Terus, asis gue ada fasto sama Unana Jadi, gue bisa nge-stun dan gue bisa nge-heal Oke, ini sekarang udah jam setengah 12 Di hari Minggu Siang ini, gue pengen coba main Inner Selection Oke, kita coba Wait, sorry, sorry, sorry Gue lupa gak tau Untuk talentnya udah gue ganti semua Dari yang fasto sama Gindo Eh, dari trendet Ichigo sama Gindo gue tuker semua Nah, sekarang udah bener nih Jadi, main weapon cooldown-nya sama adding skill-nya udah max Jadi, sekarang kita tinggal main Oke, Mr. Stark Welcome back Coba, seperti biasa Kalau main Stark, kita langsung berubah Karena, menurut gue Stark itu kurang banget kalau dia belum Liberation Jadi, kalau gue gagal bunuh musuh Pas Liberation Gue cancel deh, gue pengen ketemu musuh soalnya Kalau gue gagal ketemu musuh Pas Liberation Gagal nge-kill Wah, itu bakalan susah kalau gue udah berubah jadi normal sih Kita coba ketemu nolong siapa Fasto di Wah, ini bagus nih user nih Ini BP-nya mirip-mirip sama gue kayaknya deh Dia user, oke Gue harus ngomong recording Record Fasto Yuk, darah 50 juta Silence yang parah Ah, match pertama kalah Suh, 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 suh Oke, next Wah, gila Kaku banget gue main Stark ya Ayo, 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 coba, ayo, coba, coba, coba Oke, kalau on Fasto mungkin gue bisa Tapi kalau on Aizen itu silence-nya ngeselin juga ya Meskipun gue bisa ngesilence juga Oke, oke, oke Mana, San? Game pertama gue kalah Next Ketemu siapakah? Ketemu siapakah ini? Oh my god Match pertama kalah Gapapa, gapapa Oke, gue bakal coba combo biasa Libration Ngeskill 1 Itu kan udah otomatis nge-blink sama keluarin 0 Baru gue skill 2 Ayo, ayo, ayo Oh, come on Gak ketemu orang Gue gak mungkin main cross server Karena BP gue cuma 17 juta sekian Kalau di cross server itu pasti BP-nya gede-gede semua Jadi gue main satu server aja Karena satu server saya aja Gue belum tentu menang kayak tadi kalian lihat Ayo matchmaking Wah, sepi banget ya sejang hari-hari minggu sejang ini Matchpacking-nya Oke, biar gak Buang-buang waktu Karena gue ini main 10 kali Gue sekali lawan bot deh Coba ya Mungkin karena ranking gue kecil Jadi gue gak ketemu orang Mungkin gue lawan bot sekali Biar masuk Oke 4 detik, pas Yuk, kita lawan bot 1A mau masuk youtube Jadi planning gue gitu Ntar gue skill 1 Terus keluarin 0 Pas udah kena stone dua-duanya Baru gue keluarin Silence gue Karena silence gue itu gampang banget dihindarin Kalau musuhnya gak kena stone ya Oke, oke, oke Let's go Match ketiga Ayo dong, ayo Ayo lah Ketemu orang lah Oh, serius nih? Oke, ulang lagi Sumpah, Tumben Ini jam 11.35 kan bisa lihat sendiri Gue recording Masa sepi sih Nah, akhir ketemu orang Ketemu siapa? Snerizer Oke Dia user fasto kah? Oke Insane Record Snerizer Ya Wah, ternyata Dini gue gak sakit ya Padahal damage gue udah 2.200.000 loh ya Oke Next 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 Gue mulai Oke Gue mulai ngerti Gue mulai ngerti Kenapa gue gak sakit Ntar gue bakal jelasin di terakhir ya Oke Next Matchmaking Dulu waktu gue Pertama kali nyoba Stark itu enang banget Pas gue combo Skill 2 Skill 1 itu sakit Nah ini ketemu Kisaki User Stark Oke Kisaki kita ketemu lagi Bisa menang gak ya gue Taku banget gue Oke Darahnya sama Dia gak bisa di stun ya One blue One blue Cet Cet Silencer itu loh Ya ampun Next Gila udah lama banget Aduh 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 Kenapa saya jadi kaku Main Stark Pada dulu gue Bisa banget Oke Fastody lagi Gue gak mau kalah lagi Ayo Game on Fastody Game on Let's go Let's go Oh kisaki ngomong Yohohoho Oke Kita jaruk Kita jaruk Aman Oke Oke win Oke gue bener-bener Harus main jaga jarak Nih kalau main Pake start Let's go Let's go Aduh Fastody Kalah sekali Malah sekali Next Next Naif Oke White White Fasto Menarik nih Jarang-jarang nih Ketemu White Fasto Bisa gak gue menang White Fasto ya Tes 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 Tapi kisaki Sakit banget Sumpah Starke Kita naif Coba kita lihat Bisa menang Ya Dia gak ke silent Berarti skill 2 Gue gak kena Sumpah 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 Oke oke Kita ganti Kita ganti Gameplay Mungkin gue gak skill 1 Wulti Tapi gue nge-blink Zero Masih ada 4 game Masih ada 4 game Jadi gue mungkin nge-blink Zero Baru skill 2 Gue harus bener-bener Mixer skill 2 Kena Karena Kunci dari main stack tuh Skill 2 Lo bisa nge-silent musuh Game lo gampang Oke oke Tapi pasan dulu gue mainnya Skill 1 Skill 2 deh Oke 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 Game on game on game on Serius jub Serius jub Lo diuntungkan Lo gak bisa kena stun Oke Slip Mas Tune Silence Oke 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 Kalem jub Kalem Oke jadi gitu mainnya Gue harus nge-stune Pakai pasto gue dulu Setelah musuhnya pusing Gue baru skill 2 Terus gue maju skill 1 lagi Untuk following stun Baru Pakai skill yang lain Ketemu siapakah Murlock Oke Murlock Kita ketemu Murlock Whitefest toy ya Menarik Let's go 36 juta Stabu damage nya Murlock Gede banget tuh Ayo coba ya Sip Sip Please blink Oh my god Zaman sekarang masih ada yang nge-pick Aizen Arang kerja di asis Oh my god Aduh Gue kira sekarang tuh gak ada yang pake asis Aizen ya Karena udah banyak banget Aizen Hogoku Jadi udah tuh imun tuh sleep ya Tapi ternyata masih ada sih Murlock pake Aduh Gue kena sleep Asem Asem Yui Oke ketemu Yui ini juga Salah satu BP gede Oke Let's go Indo team leader Aizen Hogoku lagi Gue harus coba nge-stune Gue harus coba nge-stune Oke Udah kena stun Mati gue kena silence Oke Ailes Oke Satu game terakhir Nah Gue pengen cobain pake fasto dah Karena Ini gue save dulu Karena gue sekarang tuh main Intersection pake fasto Gue pengen coba Oke Setelah diubah Jangan lupa kalian ganti skillnya dulu Nih Kalo kalian gak ganti skillnya tuh Reduce cooldown weaponnya jadi ngaco Oke Gue bakal ganti dulu Talentnya Gila Gue Bener-bener gak nyangka Kebanyakan game kalah ini Dan orang-orang edisa tuh semua udah bagus-bagus banget sekarang mainnya Oke Sehingga Ini jadi main Udah banyak banget udah pada user fight Fasto terus ditambah pas gue lawan Ditambah gue lawan Kiseki pun yang pake Stark juga Dia udah jago banget Oke 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 Mungkin sekarang gue pengen cobain ngetes Balik lagi Pake Fasto aja Menurut gue fasto tuh masih Megang banget Untuk Inner Selection Karena sila Kompet Oke Sudah Sudah normal kah Wait Reduce cooldown rating skill Kenapa belum Tunggu Masa nih kurangnya Satu Dua Tiga Tiga Wait Ada yang kurangnya Oke Ini udah Ini main Ini kenapa jadi begini Nah Oke Sip mungkin gue bakal nambah lagi reseleksinya 3 deh oke 3 kalimates gue pengen nyoba pake flasto untuk membuktikan karena memang flasto tuh masih the best oke kita lon liam liam di atas gue kayaknya deh dan ini kayaknya di atas gue jauh deh oke gak apa-apa kita coba buat ini asisnya udah gini kok bisa wah gak beres jutik belum seles nih kok oke om liam kena stun die oke next nah itulah kenapa gue masih suka flasto sampai sekarang oke next tadi aneh sih gamenya apa tadi gue ngelag ya kok liam detik belum mulai udah bisa ngeblink aneh 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 next karena gue suka pvp jadi gue bakal nambah 3 lagi vajar 5 vajar 5 siapa ya banyak banget yang ganti oh gotei 13 team leader anak gotei dan itu di jabatan team leader pasti bp gede tuh bener namanya vajar oke oke pukul-pukul aja last turn vajar oke mati die next nanti gue bakal kasih tau konklusinya di akhir game ini jadi gue total tadi main 10 tambah 2 berarti 12 game ya 12 main sama ini terakhir oke next musy.jr ini pp nya gede ini menarik ini ini menarik ini anak gini sen kuy record woy record di woy oh shit please oke oh shit please stun stun please zero 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 i must zero oh my god nice musy udah gue cukupin aja deh kayaknya udah lebih dari 10 menit videonya oke tadi gue main fasto 3 kali menang 2 kali coba 1 2 3 4 5 6 oke jadi gue total main 12 game 6 nya kalah jadi gue main fasto main 3 kali menang 2 kali terus 9 game dikurang jadi gue 9 kurang 4 jadi gue main main stark gitu main 9 kali cuma menang 4 kalahnya 5 ya ampun gameplay gue hancur banget sumpah buat kalian kalau gue banyak banget yang nanya di komentar di youtube gue bang menurut lu bagusan mana fasto stark kakev2 atau aizen wyoku kalau menurut gue sih masih fasto sih kalau gue gue gak tau kenapa tadi gue juga bisa konklusin pas gue main stark dengan asis fasto itu kurang banget kenapa emang sih kita bisa nge stun tapi armor musuh tuh gak bisa berkurang banyak waktu gue pake waktu gue pake arangkar si gin kalian bisa lihat sendiri pas darahnya penuh gue pake kombo asis terus zero atau gak gue nge skill 1 fasto itu darah musuh tuh langsung setengah beda banget ketika gue main stark dengan kombo asisnya si fasto itu hanya berkurang seperempat atau berapalah padahal itu pas gue main itu gue cuma ukuran tempat si trinity gue jadi asis si aizen arangkargin jadi main dan damage gue segini kalian bisa lihat sendiri tadi di video gue kalian bisa ulang di video gue itu damage-nya berbeda jauh jadi menurut gue untuk saat ini kalian bisa ngakalin asis tuh pertama tuh masih dipegang sama arangkargin ini gak bisa digantikan kalau menurut gue arangkargin tuh bagus banget kalau buat inner selection terus main karakter kalian bisa ngakalin bisa pake aizen hogoku mungkin atau fasto tapi kalau untuk start kalau kalian gak bisa pinter-pinter main kayak kisegi tadi kisegi itu mainnya bagus banget gue starin pake fasto aja atau gak pake aizen hogoku tapi kalau buat kalian yang punya white fail itu direkomendasiin banget itu bagus banget sih white fasto kalau gue udah dapet white fasto kemungkinan white fastonya gue bakal jadiin main oke jadi sekian aja inner selection kali ini atau satu match gue banyak kalahnya kalian bisa metik pelajaran dari video gue ini gue sarin juga ada satu yang dari dulu gue pengen gue sarin jangan sering-sering ganti formasi tim karena itu bakal mengurangi atau nurunin BP kalian jauh jadi kalau bisa fokus aja terus kalian digalakin bone-bone aja oke jadi itu aja video gue kali ini thank you banget udah nonton dan udah dengerin gue seperti biasa jika kalian suka video ini kalian bisa klik like, subscribe atau support channel gue ini dengan cara men-share video blitz gue ke teman-teman kalian itu aja dari youtube sampai ketemu di video selanjutnya ya bye-bye